Tantangannya macam-macam. Jadi dari orang tua menolak. Sepertinya ditanggap negatif oleh orang tua seolah-olah apa yang saya lakukan ini akan menghentikan upaya bisnis ikan hias pada saat itu. Terus kemudian dari nilai-nilai sekitar juga seperti itu. Jadi ada filosofi di tempat kita itu. Daripada lapar mending mati. Jadi apa yang kita lakukan upaya konservasi, upaya penangkapan yang ramah lingkungan ini seolah-olah dianggap oleh mereka ingin mencegah upaya mereka dalam hal berusaha menangkap ikan. Kalau dari internal sih nggak ngancam sih. Cuman jadi kalau saya pulang dari ngajar-ngajar sekolah itu terus kemudian ganti tas dan pingin teman-teman layan itu orang tua ya kadang ngapain kamu gitu. Kalau kamu gitu terus istrimu, anakmu mau kamu kasih makan apa. Kadang-kadang seperti itu. Sempat juga ada upaya berurau orang untuk nanya. Kamu seperti itu dibayar berapa ya. Kalau kamu mau kamu berhenti nanti aku kasih uang yang lebih banyak. Ada yang nyuruh juga eksportir juga ngomong seperti itu. Terus kalau external ya langsung. Jadi menganggap apa yang saya lakukan ini mencegah usaha dan pendapatan mereka. Sehingga ya mau nggak mau ya harus dilawan. Saya yakin bahwa apa yang saya lakukan ini benar baik. Jadi ya segala tantangan, ancaman itu tak anggap vitamin aja. Untuk semakin semangat membuktikan kalau ini yang benar sebenarnya.